Jumpa lagi teman-teman, selanjutnya kita akan menyelesaikan integral dari dx per x kuadrat kali akar 1 min x kuadrat Langsung aja seperti ini Teman-teman, kalau seperti ini kita lakukan pemisahan dengan sin cos yang perlu teman-teman perhatikan itu ada jika rumusnya a kuadrat min x kuadrat ini saya akan lakukan dengan misalan sin ini yang pasti tetapi kalau x kuadrat min a kuadrat itu saya melakukan pemisahan dengan second tapi kalau x kuadrat plus a kuadrat itu saya melakukan pemisahan dengan tangan ini yang tidak boleh salah karena ini 1 atau a nya ini 1 a kuadrat 1 min x kuadrat berarti saya harus melakukan pemisahan dengan sin artinya ini ya x sama dengan itu hasilnya 1 dia ikut ini a nya ini 1 dikalikan sin teta berarti dx sama dengan turunan sin adalah cos teta d teta sudah kita substitusikan ke dalam integral ini kita lihat d x itu adalah cos teta d teta x x itu adalah sin teta berarti x kuadrat adalah sin kuadrat teta akar dari 1 min sin x kuadrat sin kuadrat teta nah kita tahu 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat sama dengan integral dari cos teta d teta ber sin kuadrat teta 1 min sin adalah cos kuadrat akar dari cos kuadrat cos teta ini kita coret cos sama cos jadinya sepersin jadinya sepersin 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 kuadrat itu apa sepersin kuadrat adalah integral dari cos kan kuadrat teta d teta enggak integral dari cos kan kuadrat apa min kotangan 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 dari teta plus c selesai tapi yang teman-teman harus ingat kita kan awalnya dari x jadi teta itu pemisahan kita kita harus kembalikan ke x bagaimana cara menyelesaikan ini bagi teman-teman yang pemula mungkin harus perhatikan dari ini 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 maksudnya kan sin teta sama dengan x per 1 atau x kalau kita gambar segitiga siku-siku ini sudutnya teta sin adalah sisi depan dibanding sisi miring berarti sisi depannya x sisi miringnya kan 1 berarti sisi bawah ini menggunakan pita guras dia adalah akar dari 1 min x kuadrat enggak sekarang kotangan itu apa kalau tangan itu sisi depan dibanding sisi miring eh sisi samping kalau kotangan kebalikannya sisi samping dibanding sisi depan udah berarti kotangan x eh kotangan teta itu kan sama dengan akar dari 1 min x kuadrat per x per sisi depan udah kita masukkan ke sini berarti ini min dari akar dari 1 min x kuadrat per x plus c udah kita selesai ini jawabannya terima kasih